Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di youtube channelnya Umi Trisna Kita bikin telur gulung yang cantik yuk Kita siapin dulu bahan-bahannya 6 buah butir telur Kita pisahkan Putih dan kuningnya Kalau teman-teman mau bikin kurang dari ini Atau lebih dari ini jumlahnya boleh ya Lakukan dengan hati-hati Satu persatu Sampai semuanya selesai Setelah itu Umi pakai Satu buah wortel Ukuran kecil Umi parut Dengan parutan Atau teman-teman boleh Diiris-iris Seperti Korek api Setelah itu Umi cincang Teman-teman Biar nanti dia jadinya Kecil-kecil Dan cantik Kalau teman-teman mau suka pedas Dan mau nuansanya Ada merah-merahnya Teman-teman boleh pakai cabai merah ya Setelah itu Kita campur Wortelnya Ke Telur yang berwarna putih Teman-teman Dan disini Umi juga memakai Dua batang Daun bawang Kita iris kecil-kecil Kalau teman-teman Tidak suka daun bawang Boleh diganti dengan cabai Cabai hijau Kita campurin juga Ke Putih telur Dan Setelah itu Kita kasih Sejumput garam Umi disini Pakai kaldu Bubuk ya Kaldu bubuk kecil Kaldu jamur Setelah itu Setengah bungkus kaldu jamurnya Dipakai di Adonan kuning Karena ini kental banget Jadi Umi tambahkan air Kurang lebih 3 sendok makan Supaya dia Tidak terlalu kental Dan nanti Lebih mudah Saat Dimasak Kita kocok Putih telurnya Sampai Tercampur rata Dan kita siapkan teflon Disini Umi pakai teflon Ukuran 22 Kita kasih minyak Sedikit-sedikit Aja Dan Kita langsung Tuang Adonan Putih telur Ya teman-teman Secukupnya Sampai dia Menutupi permukaan Teflon Dan disini Sambil Umi ratakan Sayurannya Supaya nanti Jadinya Merata Dan bagus Kita gulung Pelan-pelan Kalau teman-teman Tidak punya teflon Juga bisa pakai wajan Tapi di Olesi Dengan minyak goreng Dulu ya Supaya tidak lengket Gulung pelan-pelan Kita geser Ke ujung Kita siram lagi Dengan putih telur Diusahakan Putih telur yang basah Menempel Di Putih telur Yang sudah kita gulung Kita tunggu Sampai permukaan Putih telurnya Sedikit lebih Kering Kembali Kita gulung lagi Dikeser lagi ya Teman-teman Ini mudah banget Bikinnya Dan jadinya itu Cantik banget Bisa jadi Ini Penambah nafsu makan Untuk anak-anak kita ya Kita gulung lagi Teman-teman Lakukan ini Satu persatu Kalau teman-teman Di rumah Punya teflon Yang berbentuk Persegi panjang Atau Persegi Itu juga Gampang banget Dan bagus banget Cuman karena Omi gak punya Omi pake teflon Yang ada aja Setelah selesai Adonan putih Kita tuang Adonan kuning telur Ini untuk Lapis kulit kuningnya Sama ya Caranya Kita Ratakan Di Seluruh permukaan teflon Setelah terlihat Permukaan kuning telur Sudah pada kering Teman-teman Kita Lipat Masya Allah Cantik banget ya Dan untuk Kuning telur ini Bisa jadi Dua Lipatan Teman-teman Jadi dua Lapis Karena kuning telur Jumlahnya Lebih sedikit Volumenya Jadi cuman jadi Dua lapis aja Pelan-pelan Setelah permukaannya Sudah agak kering Bisa kita lipat Ya Alhamdulillah Sudah selesai Dan nanti Omi ajarin Cara Motong Telurnya Nah teman-teman Usahakan Pakai pisau yang tajam Supaya Dia bisa rapi Motongnya ini Dibikin bentuk Segitiga ya teman-teman Atau Dibentuk Zigzag Nah Seperti ini Atau Misalnya teman-teman Gak suka bentuk Seperti ini Teman-teman Bisa iris Seperti biasa aja Lurus-lurus Itu juga nanti Jadinya cantik banget Dalemnya cantik ya Berwarna-warni Ada hijau Ada kuning Kalau suka pedas Bisa dikasih cabai merah Dan itu warnanya Lebih cantik lagi Teman-teman Cuma kalau Anak-anak Umi Gak suka pedas Makanya Umi Cukup pakai Bawang daun Dan Parutan wortel aja Kita susun di piring Masya Allah Dia kayak kue ya Biar lebih cantik Umi Kasih Saus tomat Di atasnya Seperti ini Jadi Seperti Buah cherry Teman-teman Boleh kasih mayonaise Boleh pakai Saus sambal Atau Saus keju Juga boleh Mau masak enak Gak mesti harus ribet Masak simple Bisa cantik Bisa enak Dan semua suka Terima kasih teman-teman Sudah setia Nontonin video Umi Setiap harinya Semoga teman-teman Selalu sehat Assalamualaikum